Intro Sejumlah alat peragak kampanye atau APK Bapak Lihua dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Dirusak orang tak dikenal pada Senin 6 November 2023 Menusakkan atribut kampanye PSI Merak Ditemui di sepanjang ruas jalan Jogja Manasari Kedua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Bulung Di Jalan Jogja Manasari terdapat 32 bali hu 24 diantaranya telah berusak Setahu kita informasi yang kita dapat itu ada di banyak titik Di antara jalan Jogja Manasari Dari 32 bali hu sampai kecamatan Patuk itu Sampai Ketak Manasari ada 24 yang berusak Terus yang kemudian ada yang dari Manasari Semanu Juga ada beberapa yang berusak Ke arah jalan Karamojo Jogja Manasari juga ada Jadi setelah kelihatannya memang ini struktur, terstruktur dan sistematis Entah siapa pukulang Yang menanggapi santai dengan temuannya tersebut Meskipun itu, dia hanya fokus untuk mencari sebab perusakan itu apakah dikarenakan Karena provokasi atau hal lain Menurutnya, perusakan seperti itu dilakukan secara terstruktur dan sistematis pada malam hari Dengan temuan seperti itu, dia telah melapor dan selanjutnya hanya menunggu instruksi dari DPP Dan kita menunggu arahan dari DPP untuk ini mau dilaporkan apa tidak Kita menunggu, tapi dadaran juga kita tidak akan melapor Yang berikutnya adalah terkait jika itu ada simbol negara, ada gambar Pak Presiden, jokowi disitu Cuma bagi kita tetap berbeda secara santri, santur dan penurian Dan harapan kita, harapan saya terhadap masyarakat dan kandilgara di BSI Terutama, mudah sampai saja, tidak perlu, besok, balik diusak, juga biarkan saja Tidak apa-apa, tidak perlu marah-marah, tidak perlu ikut terpancing emosi Terus, hati-hati mendengarkan setiap statement, komentar dari elit politik Atau bahkan baser-baser dalam hal beli pres maupun beli lag Tetap bisa hati-hati Biarkan mereka yang berkelain, karena mereka punya kepentingan Kalau kita tidak punya, kita orang daerah jauh dari Jakarta, siapapun yang jadi Juga pengaruhnya tidak perlu mengumpulkan Biaknya tetap berprinsip dengan berpolitik secara santun Santun dan penuh riang gembira Ia menghimbau kepada masyarakat dan kader-kadernya Agar menyikapinya dengan santai dan tidak terpansi